Intro Tangis mengaruhkan mengiringi pelantikan 213 siswa bintara TNI AL tingkat pertama angkatan 39 tahun 2020 di Komando Pendidikan Latihan TNI AL atau Kodik Latal Surabaya Dari 213 bintara tersebut, 25 diantaranya adalah prajurit wanita Bahkan lulusan terbaik juga diraih oleh Aulia Ayunur dari SMN 8 Surabaya Seluruh siswa yang lulus langsung dilantik dan diambil sumpah oleh Komandan Kodik Latal Laksda TNI Nur Hidayat di lapangan laut Maluku Bumi Moro Kodik Latal Surabaya Para siswa yang berhasil menyadang gelar Sersan II di TNI AL menangis haru begitu orang tua mereka datang menghampiri saat pelantikan Mereka terbawa suasana karena putra-putrinya berhasil lulus jadi anggota TNI AL Tangis haru makin terasa saat diantara siswa Dik Maba yang lulus itu meraih kaki orang tua mereka Mereka banyak yang mencium kaki kedua orang tuanya dalam posisi sujud syukur Momen bersejarah bagi siswa pendidikan pertama bintara atau Dik Maba TNI AL tahun ini Setelah melalui perjuangan keras dan seleksi yang ketat mereka berhasil lulus menjadi prajurit TNI AL Mereka sebagai bintara, bintara itu sebagai tulang punggu kesatuan Mereka ditempatkan di manapun kesatuan dia harus menjadi motornya Motornya karena kalau perwira sudah berpikir kepada hal-hal yang strategis Dan kalau tamtama itu bagaimana bekerja baik Kalau bintara dia harus menjadi tulang punggu yang tidak boleh rapuh Tidak boleh tidak lincah Harus lincah dan harus bisa melaksanakan Dari 213 bintara tersebut 25 diantaranya adalah prajurit wanita Bahkan lulusan terbaik juga diraih oleh Aulia Ayunur dari SMA Negeri 8 Surabaya Senang dan bahagia bisa membanggakan orang tua juga Dan saya sejujurnya tidak menyangka menjadi lulusan terbaik Orang tua Intinya saya bangga dan senang Sebagai mewakili perempuan menurutmu Saya militer Kestaraan gender sendiri seperti apa di militer? Kami dalam pendidikan disetarakan antara pria dan wanita Didak ada beda Semua sama Sama latihan-latihan tempur Bukan juga latihan tempur Yang orang tuanya tidak ada Kemandirian prajurit wanita di tempat tidak dibedakan dengan prajurit pria Menandakan kestaraan gender tugas dan fungsi prajurit wanita Di dalam tentara nasional Indonesia semakin berkembang kuat Farid Arman Surabaya TV